Ya pemirsa kita awal informasi dari ibu kota Mulai tanggal 21 April lalu atau bertempatan dengan peringatan hari Kartini Ada busas Jakarta PING khusus wanita atau yang lebih sering disebut busway PING Di bus ini petugas pengemudi hingga penumpangnya semua wanita Nah reporter Benadetta Danyar akan mengajak Anda menyusuri jalan protokol kota Jakarta menggunakan transportasi ini Pemirsa sekarang saya mau mencoba bus Transjakarta khusus wanita atau yang akrab disapa dengan busway PING Nah saya mau tahu nih apa sih membedakan busway PING ini dengan busway lainnya Sama seperti naik bus Transjakarta lain pemirsa Tarifnya hanya Rp3.500 saja Karena penasaran ingin mencoba naik busway PING Saya rela antri cukup lama di halte busway Blok M Bus PING dengan tipe Scania ini bisa menampung hingga 80 penumpang Jika di bus Transjakarta lain penumpang pria dan wanita dipisah Di bus PING ini pria sama sekali tidak diizinkan naik dengan alasan apapun Menariknya di badan bus tertulis These Girls Are Smart yang cukup menarik perhatian Beginilah kondisi dalam busway PING Dan hampir sama dengan busway lainnya Busway ini dilengkapi dengan handgrip, AC, CCTV dan juga alat pengaman lainnya Dan tentunya busway ini masih sepi Sehingga nantinya ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi kaum wanita di ibu kota Selain dilengkapi dengan handgrip dan CCTV Busway PING juga menyediakan tempat bagi pengguna kursi roda Dan agar penumpangnya merasa lebih nyaman Semua petugas di bus termasuk pengemudinya adalah wanita Lucu ya, soalnya tadi pas pertama juga udah lama nge-naik busway kan Jadi pas tadi liat kok warna pink gitu The girls gitu, lucu ya Jadi pas nyampe khusus perempuan gitu, khusus wanita Jadi kita juga ngerasa nyaman gitu disini kan Karena semuanya perempuan dan gak ada laki-laki gitu Jadi ya nyaman aja sih dan lucu aja ya gitu Busway warnanya pink gitu Bagus, bersih, ya nyenengin aja sih Kelihatan banget buat perempuan Jadinya kita pasti akan nyaman Gak akan ada penumpang-penumpang yang lain Kayak laki-laki kadang-kadang kan gak sepusuk ya Mungkin ini karena lagi gak jam sibuk jadinya rumah yang sepi Jadi kalaupun misalnya pas jam sibuk Pasti akan lebih aman sama kayak KRL khusus perempuan Baru, baru pertama kali Terus baru liat juga sih katanya sih loncengnya pas Hari kartini ya kan Terus nyaman juga sih bersih kayak KRL yang khusus wanita Fasilitas transportasi khusus wanita ini tersedia di koridor 1 Blok M Kota, Jakarta Dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam Nyaman sekali naik busway pink ini Karena selain warnanya yang menarik perhatian saya Buswaynya juga masih bersih Dan kita tidak perlu takut saat berdesak-desakan Karena bus ini memang diperuntukkan untuk kaum wanita Dan kita berharap memang armadanya akan segera ditambah Sehingga para wanita di ibu kota tidak perlu takut lagi Menggunakan transportasi umum di malam hari Dari Jakarta, Bernadetta Daniar Indah Revina, MNC Media melaporkan